Gibran Raka Buming Raka Wali Kota Solo langsung membereskan semua barang-barang dari ruang kerjanya usai resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan DPRD Kota Solo pada Selasa, 16 Juli 2024. Setelah itu dengan mengendarai mobil pribadinya, Gibran meninggalkan kantor DPRD Kota Solo kembali ke Balai Kota Solo untuk berpamitan dan mengambil seluruh barang-barang pribadi di kantornya. Namun sesaat sebelum meninggalkan kantor DPRD Kota Solo, awak media sempat menanyakan ke Gibran soal yang akan dilakukannya sebelum berangkat ke Jakarta untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI. Dilansir dari Kompas TV, ia mengatakan pada Selasa ini hanya segera membereskan barang-barangnya dan mengosongkan ruang kerja di Balai Kota Solo maupun di Rumah Dinas Wali Kota Solo di Logi Gandrung. Kemudian Gibran menjelaskan, inti dari surat pengunduran diri yang telah diserahkan ke DPRD nanti akan ditindaklanjuti oleh Ketua DPRD. Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wali Kota Solo kepada pimpinan DPRD Kota Solo. Ia mundur untuk mempersiapkan pelantikannya sebagai Wakil Presiden terpilih mendampingi Prabowo Subianto yang akan dilantik menjadi Presiden masa jabatan 2024 hingga 2029 pada 20 Oktober mendatang. Dan ketika ditanya apakah ia tidak menunggu dulu surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengunduran dirinya, Gibran mengatakan, meskipun tidak lagi bertugas di Balai Kota Solo, ia akan tetap mengawal proses pengunduran dirinya itu. Ia juga memastikan telah berpamitan kepada Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, termasuk izin kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan menghadap Menteri Dalam Negeri. Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Ketua DPRD Kota Surakarta, dan untuk selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada. Selain untuk persiapan pelantikan yang masih di tanggal 20 Oktober nanti, tentunya banyak hal yang harus kami persiapkan dari sekarang. Dan saya mohon doa dari teman-teman media semua, semoga semuanya dilancarkan. Terima kasih.